Inilah Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jose Nikol. Pemirsa jelang kunjungan paus ke Timor Leste, TNI AL Lantamal 7 Kupang, mengerahkan 1 KRI dan 3 kapal AL untuk mengamankan laut perbatasan RI Timor Leste. Kunjungan paus Franciscus ke negara Timor Leste dijadwalkan pada 9 September. Guna memastikan pengamanan wilayah laut perbatasan Indonesia Timor Leste, menjelang kunjungan paus ke Timor Leste, TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengerahkan 1 KRI dan 3 kapal AL. Komandan Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI I Putu Darjatna, mengatakan 4 kapal angkatan laut yang dikerahkan ini untuk mendukung pos-pos angkatan laut yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Pengamanan masyarakat kita yang nanti mungkin ada yang menyebrang ke Timor Leste saat ada pembunuhan paus, jadi selain insur kita juga sudah menyiagakan unsur-unsur kita di perairan sahur. Wapun kita ketahui, masyarakat kita sudah terkoordinir kemungkinan melalui PLBR, namun tidak menutup kemungkinan masih ada yang mungkin pulang di laut secara sendiri-sendiri, hanya kita waspadai, karena kita ketahui secara musim timur, jangan sampai ada lauk, jadi kita antisipasi semua kemungkinan.